Satreskrim Polres Tulungagung masih menyelidiki kasus uang mainan yang dibawa oleh Mujono untuk membayar hutang di Bank BCA. Polisi sudah memeriksa 6 orang saksi dari pihak Bank Sentral Asia Cabang Tulungagung serta Mujono. Mereka diminta keterangan terkait dugaan kasus penipuan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pencarian terhadap Ali Makmur, warga desa Papungan, kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang menyerahkan dua kardus uang mainan kepada Mujono. Polisi masih belum bisa menyimpulkan kasus uang mainan ini. Diduga Mujono merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Ali Makmur. Dalam kasus tersebut, Mujono menjual rumah serta tanah senilai 15,1 miliar rupiah terhadap Ali Makmur. Uang itu rencananya akan digunakan oleh Mujono untuk membayar kredit yang sudah macet sejak tahun 2015 lalu. Sampai saat ini untuk saksi-saksi sudah kita adakan pemeriksaan, baik itu dari pihak BCA dan 6 orang saksi yang kita periksa termasuk Mujono. Dan kemudian menerima uang Mujono dari uang mainan tersebut dari saudara Ali Blitar. Saat ini masih pencarian, masih kita cari perkembangannya itu uang dari mana dan sebagainya. Nanti tetap kita usahakan, kita cari terus. Karena mengingat Ali sendiri juga tidak punya HP, kalau dihubungi juga tidak bisa. Kasus ini berawal dari keinginan Mujono untuk melunasi kredit yang macet sejak tahun 2015 lalu. Mujono kemudian menjual aset berupa rumah serta tanah senilai 15,1 miliar rupiah terhadap Ali Makmur. Namun saat dibawa ke bank, uang yang diserahkan tersebut ternyata uang mainan. Agus Bondan, Muhammad Imron Danu, JTV